Intro Selamat datang di berita arema dan sepak bola Pada lanjutan pekan kelima BRI Liga 1 2021 Tim berjuluk Singoedan menghadapi tim mutiara hitam Persipura Jayapura Yang digelar di Stadion Madya Senayan, Jakarta Tim Persipura tampil mengenakan jersey merah hitam sedangkan arema FC mengenakan jersey putih Walaupun tampil tanpa hubungan supporter, kedua tim tampil sangat apik sejak peluit babak pertama dibunyikan Sejak dibunyikannya peluit babak pertama, arema FC langsung berinisiatif mengendalikan permainan Akhirnya pada menit ke-7, arema FC berhasil mengubah kedudukan menjadi 0-1 atas gol dari Carlos Cortez Yang memanfaatkan kemelut hidupan gawang Persipura Jayapura Banyak peluang yang dihasilkan arema FC di babak pertama melalui jadi setiawan Namun minimnya finishing membuat kedudukan tidak berubah hingga turun minum Pada peluit babak kedua dibunyikan arema FC langsung berinisiatif memegang kendali permainan Dengan melakukan serangan kepada jantung pertahanan Persipura Jayapura Namun Persipura Jayapura tidak tinggal diam begitu saja Persipura mencoba mengobrak nabrik pertahanan arema FC hingga peluit akhir dibunyikan Hingga wasit meniupkan peluit tanda berakhirnya pertandingan skor tidak berubah 0-1 untuk kemenangan arema FC Akhirnya arema FC memetik kemenangan perdana pada kompetisi BRI Liga 1 atas tuan rumah Persipura Jayapura Yang digelar di Stadion Madya Senayan, Jakarta Dengan hasil ini membuat arema FC mengoleksi 6 poin dari 5 laga yang telah dijalankannya pada kompetisi BRI Liga 1 musim ini Nantikan update berita-berita tentang arema dan sepak bola Salam Satu Kiwa, Arema Terima kasih sudah menonton!